Hai! Balik lagi sama gue, saya Saden. Raden. Kali ini kita mau review lagi, eh tapi sebelumnya kita pake merah-merah karena kita dalam rangka mau menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Terus kita temannya merah-merah. Oke, kita tuh sekarang mau review tentang aloe vera gel dari Nature Republic. Sebenernya yang tau banyak tentang produk ini Raden karena ternyata dia udah beli juga dari Enfro sampe isinya udah tinggal setengah. Hari ini kita mau review apa? Lo ajarin gue tentang gel serbaguna. Jadi gel serbaguna ini yang jadi best seller di Korea juga. Ini tuh serbaguna banget. Kenapa? Soalnya tuh, nih liat nih. Itu udah tinggal setengah. Udah tinggal sedikit banget. You know kenapa? Karena ini tuh bisa dipake di rambut, terus di muka, dan di badan juga. Kegunaannya apa aja sih? Ini tuh sebagai pelembab juga. Terus bisa jadi masker. Oh. Terus dia juga bisa kalo misalnya abis shaving tuh kan kadang kulit suka iritasi gitu kan. Bisa pakein ini, mencegah iritasi. Tapi waktu itu gue baca bisa buat rambut juga gak sih? Iya, bisa. Yang gue bingung kalo buat rambut tuh biar apa aja? Ya tinggal dicolek terus dipakein aja di rambut. Setelah lo keramas? Setelah keramas. Jadi kayak apa ya? Kadang-kadang kan apalagi rambut gue suka diwarna-warnain. Kering kan? Kalo pakein ini tuh jadi lebih halus gitu loh. Jadi gak pusut. Biasanya kan kayak nyisir susah kalo pakein jadi gak pusut gitu. Udah gitu-gitu gak lengket dan baunya enak. Coba dong siung baunya. Seger gitu. Iya sih. Baunya gak ganggu yang terlalu nyengat banget. Cuman masih ada baunya gitu. Eh gue boleh pengen ya? Dingin. Dingin banget kan. Ini tuh dingin banget. Jadi kalo misalnya abis dari pantai nih lagi liburan misalnya. Sunburn gitu. Biasanya suka. Disini kan kalo misalnya kita berjemur kita berenang di pantai, di kolam gitu. Kita ke Bali. Ini tuh suka merah. Dan kalo gak diapa-apain tuh bisa jadi kitanya demam. Terus udah gitu sini tuh gatel banget kan. Nah ini bisa nih. Soalnya memang dingin sih. Terus teksturnya kan gel gitu. Jadi soothing banget gitu. Cepet menyerap. Jadi kalo misalnya kita pake pelembab di muka juga cepet banget nyerapnya. Gak lengket. Pokoknya ini enak banget buat maskaran tuh udah best. Yang paling sering lo gunain itu buat apa deh maskaran? Paling sering itu gue pake malem-malem. Abis cuci muka. Abis pake toner. Pake ini. Terus gue langsung tidur. Pokoknya tuh kayak aduh refresh banget. Apalagi kayak abis macet-macetan. Pulang kerja ya kan. Ini waktu itu lo pesen D-Everoff harganya berapa? Harganya tuh karena ini D-Everoff kan minimal Rp100.000 ya. Nah ini tuh harganya di bawah Rp100.000. Jadi biasanya minimal beli dua. Beli dua tuh sekitar Rp150.000. Murah banget ya. Iya murah banget. Dan itu segede gini. Segede gini. Ini tuh bisa dipake setahun kayaknya deh. Ini Rp300.000. Rp300.000. Iya bener. Banyak banget. Baunya enak. Terus udah gitu teksturnya tuh kayak gel gitu. Bisa dipake buat macem-macem. Kayak yang tadi udah dibilang sama Raden. Jadi. Is it worth it to buy? Yes. Must have banget. Kalau yang suka skincare. Apalagi yang suka produk-produk Korea. Wajib banget. Wajib banget karena harganya murah. Isinya banyak. Banser banget. Dan ternyata ini jadi trending request loh. Di Air Pro. Iya. Banyak banget yang pesen. Yang ada tuh yang sekali pesen tuh sampai 10. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang. Tadi yang kita review itu harganya Rp150.000. Karena sebenernya di Korea ini. Harganya kurang dari Rp100.000. Dan kalau mau titip di Air Pro. Itu gak bisa kalau di bawah Rp100.000 ya. Jadi mendingan kita saranin sih. Beli sekaligus 2 gitu. Rp150.000. Dan worth it banget. Kenapa? Kegunaannya banyak banget. Iya. Isinya juga banyak banget. 300 ml. Dan. Seperti yang terlihat. Ini kandungannya 92% tuh dari si aloe vera itu. Jadi gak yang terlalu kimia-kimia gitu loh. Oke. Untuk next product yang mau di review. Kamu bisa komen di bawah ini. Gitu kan. Bisa produk yang ada di Air Pro yang kamu penasaran mau beli. Atau produk dari luar negeri apa aja. Gitu kan. Yang kita bisa review. Akan kita review. Kegunaannya. Harganya. Worth it atau enggak. Baunya. Mili-nya berapa. Pokoknya akan kita review. Dan kita akan sehones mungkin. Karena yang kali ini aja ini memang Raden udah pake. Iya. Oke. Jadi see you guys. Bye. 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 Bye.